Teman-teman, ajang Indonesia International Motor Show 2022 ini sedikit berbeda, karena apa? Karena sekarang ini banyak banget mobil listrik, jadi para agen pemegang merk itu banyak banget yang punjuk teknologi melalui mobil listriknya Gak cuma yang pamer teknologinya, ada juga sampai yang udah ngejual Nah kira-kira apa aja mobil listrik yang ada di IIMS 2022 ini, langsung aja kita jalan-jalan, yuk! Yang pertama kita di bootnya Toyota Kemarin sebetulnya disini ada Toyota Kijang Innova Electric Vehicle Cuma memang dia hanya satu hari aja ya, di press day aja Salasannya memang karena itu unitnya adalah masih di R&D atau di develop, jadi dia cuma nongol satu hari aja Sementara untuk mobil listriknya tinggal sisa yang si C-Pot ini, C-Pot Di lainnya ini sisanya elektrifikasi sih, masih kayak ada Prius Plug-in Hybrid, lalu ada Camry Hybrid, sama Corolla Autist Hybrid Kita geser lagi Oke di boot Wuling, dia menampilkan Bojun Kiwi EV, jadi sebetulnya mobil ini udah diperkenalkan di Ajang Gias tahun lalu, lalu sempat juga nongol di JAW, sekarang mampir di IIMS Jadi Wuling Indonesia itu tahun ini akan meluncurkan mobil yang berbasis dari GSV atau Global Small Electric Vehicle ya Cuma memang mobilnya bukan ini, kemarin udah ngasih siluet-siluet dikit ya, tapi yang pasti mobilnya bukan ini, nanti mungkin akhir tahun dia akan meluncurkan lagi Kita ke tempat lain yuk Oke di bootnya Prestige, jadi dia ada Renault, ada Tesla juga Untuk Renault-nya itu dia tetap menghadirkan Renault Z, ini yang hatchback-nya, lalu ada yang versi kecilnya Renault 2Z, ini juga udah pernah kita coba ya, untuk videonya bisa teman-teman lihat di atas Nah, di belakang itu ada Tesla, jadi Prestige ini sudah meluncurkan Tesla Model Y, Model Y ya, jadi sudah lengkap tuh, Model S, Model 3, Model X, Model Y Jadi kalau dibaca itu jadi seksi, nah untuk yang Model Y itu, dia ada dua pilihan varian, harganya yang pertama 2 miliar, yang satu lagi 2,4 miliar Oke, kita ke depan, nah ini yang cukup menarik nih Nah, ini dia salah satu bintangnya di IMS 2022, jadi dia baru saja diluncurkan, Hyundai IONIQ 5, ini ada 4 varian, bukan 4 ya, sebetulnya ada 2, ada Prime, ada Signature Cuman masing-masing itu punya dua pilihan, ada yang standard range sama yang long range Jadi yang satu, baterainya 58 kW, yang satu lagi 72,6 kW Huh, ini bisa 300 lebih sih jarak tempunya Bisa banget nih, dan ini menariknya, dia ada beberapa pilihan untuk pengisian Jadi kalau yang AC itu sekitar 5 jam gitu ya, untuk yang standard range Lalu yang untuk yang long range itu 6 jam Tapi kalau misalnya fast charging itu di bawah 1 jam tuh, sekitar 40 menitan Untuk yang standard, lalu yang long range itu sekitar 50 menitan Tapi kalau pakai yang ultra fast charging, yang sampai 350 kW Dia bisa tuntas dalam waktu hampir 18 menit Sampai kondisi baterainya di 80% Tapi emang dari tampangnya menarik banget ya Ini bikin orang yang kayaknya baru ngeliat di jalan aja tuh pasti bakal noleh banget sih Emang desainnya futuristis banget Beli Bang Hah? Beli Pahal Lagian belum ada Nah ini harganya, ini belum di info ya Tapi dia sudah bisa dipesan untuk harga pastinya Nanti akan kami infokan menyusul pastinya Dari bootnya MG, kita bisa lihat dia menampilkan MG5 EV Jadi ini sebuah station wagon Nah, ini emang kalau yang MG5 GT-nya kan sebuah sedan ya Kalau ini station wagon dan ini full electric Jadi EV, tapi memang dia belum jualannya baru memperkenalkan teknologinya aja Tapi asik juga ya, mobil listrik station wagon Wih, ganteng banget tuh pasti Di Cherry, ini ada mobil listrik yang imut-imut banget Namanya EQ1 Jadi mobil ini punya tenaga maksimum di 30 kW dengan torsi 120 Nm Nah, klaimnya ini dengan kondisi baterai penuh dia bisa jalan sekitar 300 kW-an ya Lucu banget ya warnanya pink Gini ini jadi rival terberatnya Mini EV nih Wooling Mini EV kalau memang dia nantinya dijual di Indonesia Dan ini bisa buat 4 penumpang Tapi emang compact banget ya Mirip banget dengan Mini EV Lucu ya, cocok banget nih kalau buat ibu-ibu Kalau mau belanja gitu ke supermarket Atau ke mall, sekedar ke mall Nggak pusing nyari parkiran Karena dimensinya yang compact Di bootnya DFSK ini ada Ceres SF5 Sebetulnya ini mobil udah maging di Gia Surabaya waktu itu ya Dan mobil ini cukup menarik karena dia punya 2 buah motor listrik Di depan itu 255 kW Sementara yang belakang 150 kW Akselerasinya dari 0 ke 100 klaimnya 4,7 detik Dan menariknya dia juga punya mesin bakar ya Jadi fungsinya adalah range extender Ketika misalnya baterainya sudah mencapai 20% Dia akan jadi generator untuk mengisi baterainya lagi Dan klaimnya mobil ini bisa berjalan sejauh 1000 km Wah, asik banget tuh Keren ya Selain itu dia juga sudah punya Glorai Kalau yang Glorai itu dia sudah jualan ya Karena ini sebuah minibus yang memang digunakan untuk komersil bisa Atau misalnya antar jemput Nah terakhir kita di Mitsubishi Mereka bawa minicab EV Ya ini di Gias juga udah ada sebetulnya Jadi ini salah satu mobil komersil juga Dan mereka lagi melakukan studi Untuk penggunaan di Indonesia Dan mereka sekarang kerjasama sama beberapa perusahaan Seperti Haliora Power Lalu ada Post Indonesia Ada Gojek Ada DHL Ini memang biasanya ini kan Kalau ini buat kanter-kanter barang gitu ya Atau kanter post Untuk paket-paket Ini kan seberapa efektif sih ketika digunakan Untuk mengantar-kanter barang itu Terutama karena ini menggunakan listrik ya kan Dia seberapa jauh daya tempuhnya gitu kan Dan bisa jadi nanti ke depannya Mobil ini akan dijual dan digunakan oleh Kurir-kurir seperti ini Oke teman-teman itu dia beberapa mobil-mobil listrik Yang ada di Indonesia International Motor Show 2022 Buat teman-teman yang mau lihat-lihat Langsung aja datang ke IMS 2022 Ini berlangsung sampai 10 April Sekian video kali ini Jangan lupa juga buat mampir-mampir ke Instagram kami Di atanaktester underscore jo Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!